Timnas U23 Indonesia berhasil mencetak sejarah bersama pelatih Sintayong pada Jumat 26 April 2024. Mereka berhasil lolos ke babak semifinal atau empat besar piala Asia U23 2024. Kepastian ini diperoleh setelah Garuda menang adu penalti atas Korea Selatan dengan skor 11-10. Dilansir dari Tribunews.com, laga antara Korea Selatan versus Timnas U23 Indonesia digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat 26 April 2024 dini hari. Dalam pertandingan ini, Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang dua-dua selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak empat besar piala Asia U23 2024. Dengan demikian, Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Untuk ke posisi tersebut, Timnas U23 Indonesia perlu finish di posisi tiga besar dalam piala Asia U23 2024. Apabila itu berakhir, tiket Olimpiade juga menjadi prestasi baru bagi Sintayong. Yang ini setelah mengantarkan Timnas Indonesia ke comeback ke piala Asia Senior 2023 lalu dan penampilan perdana di piala Asia U23 saat ini. Terima kasih telah menonton!